Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di Shafrina channel Di video kali ini saya akan membuat kue lapis yang terbuat dari tepung terigu Dan dengan menggunakan takaran sendok ini memudahkan bagi teman-teman yang tidak mempunyai timbangan Langsung saja yuk kita lihat resep dan cara pembuatannya Untuk yang pertama siapkan panci kemudian tuang 500 ml santan Setelah itu masukkan 1 lembar daun pandan Dan 1,4 sendok teh garam Aduk-aduk sampai bahannya larut Kemudian masak santan sambil terus diaduk-aduk Santan dimasak supaya kuenya awet dan tidak cepat basi Ini sudah mendidih kemudian matikan api kompornya dan dinginkan Untuk membuat adonan kue masukkan 7 sendok makan gula basir Takarannya seperti ini Kemudian 10 sendok makan tepung terigu 5 sendok makan tepung tapioca 1,4 sendok teh garam Kemudian tuang santan secara bertahap Ini saya tuang santannya sudah dingin ya Aduk-aduk sampai bahan larut dan tidak ada yang menggumpal Setelah itu tuang semua santannya Aduk-aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata Saring adonan untuk memastikan tidak ada lagi bahan yang menggumpal Kemudian akan saya bagi adonan ini menjadi 4 bagian sama rata Di wadah yang pertama akan saya teteskan 3-4 tetes warna merah ros Kemudian 3-4 tetes warna kuning Dan 3 atau 4 tetes warna hijau Untuk adonan yang terakhir akan saya tambahkan setengah sendok teh bubuk putih Caranya larutkan bubuk putih dengan adonan putih tersebut Ini sedikit saja adonannya Kemudian aduk-aduk sampai bubuk putihnya larut Setelah larut kemudian tuang ke adonan Dan aduk-aduk kembali sampai larutan bubuk putihnya tercampur rata Untuk yang selanjutnya siapkan cetakan berbentuk bunga matahari seperti ini Kemudian akan saya olesi cetakan menggunakan minyak secara tipis-tipis Setelah semuanya selesai Langsung saja akan saya masukkan ke dalam panci Ini pancinya sudah saya panaskan sebelumnya Kemudian percikan adonan putih di tengah cetakan Setelah semuanya selesai Kemudian ini dikukus selama 3 menit Setelah dikukus selama 3 menit Kemudian buka tutupnya Selanjutnya tuang 1,5 sendok makan adonan warna hijau Setelah semuanya selesai Kemudian kukus kue ini selama 5 menit Setelah dikukus selama 5 menit Kemudian buka tutupnya Tuang 1 sendok makan adonan putih Setelah semuanya selesai Kemudian kukus kue selama 5 menit Setelah dikukus 5 menit Kemudian buka tutupnya Untuk lapisan yang selanjutnya Tuang 1,5 sendok makan adonan warna merah muda Setelah semuanya selesai Kukus kue selama 5 menit Setelah dikukus selama 5 menit Kemudian buka tutupnya Tuang 1,5 sendok makan adonan warna kuning Setelah semuanya selesai Kukus kue selama 15 menit Dan setelah matang Kemudian angkat kue Diamkan kue sampai benar-benar dingin Supaya kuenya lebih kokoh Dan lebih mudah dikeluarkan dari cetakan Ini kuenya sudah dingin Bisa langsung dikeluarkan dari cetakan Selamat menikmati Kue lapis bunga matahari sudah jadi Silahkan teman-teman coba resepnya di rumah Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Serta nyalakan tombol notifikasinya Supaya tidak ketinggalan untuk resep-resep yang berikutnya Wassalamualaikum Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih